Halo guys, selamat datang lagi di channel Ride Idea, episode 3 Jadi di episode 3 ini bakal ada sedikit keadaan nih Gue gak bakal ngambil tentang logify project Tapi kita bakal ngambil motor, ngambil motor apa? Jadi kemarin itu sambil jalan aja Kemarin itu ada ibuah, dikabarin semester depannya itu dia bakal kuliah online Jadinya dia gak bakal balik ke Surabaya Dia bakal kuliah full 1 semester di rumah Jadinya, tentu dah, motornya yang di Surabaya harus diambil Karena ini aja selama PSBB udah 3 bulan gak nyala 3 bulan gak nyala, nanti pernah gak ada mobil Jadi 3 bulan gak nyala, jadinya ya harus diambil Motornya apa, masih bisa nyala atau enggak Kayaknya bakal jadi back project juga Makanya ikutin terus aja nih di episode 2 Di episode 3 ini, proses pengambilannya Ngobrol-ngobrol juga tentang motornya Pokoknya ikutin terus aja, nanti juga bakal ada informasi juga nih Harga ini motor berapa sih dari Surabaya dan lain-lain Pokoknya ikutin terus aja Sekarang gue mau nyiapin mobilnya dulu Oke, bye-bye Oke, jadi udah di mobil, tinggal tunggu adegu aja Kemungkinan nanti 45 menit sampai 1 jam ke arah Jakarta Tadi katanya adegu lagi siap-siap dulu Pokoknya nanti ikutin terus aja Jadi kalau adegu udah dateng, kita langsung jalan Gue ngeluarin mobil dulu Oh, itu dia, itu udah datang anaknya Yaudah, gue langsung Keluarin mobil dulu Pokoknya ikutin terus aja Sampai di perjalanan nanti, oke? Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa semester depan itu dia bakal kuliah full online dia kuliah dimana? di ITS Surabaya sementara kita tinggal di Tangerang jadinya kemaren habis dikabarin begitu langsung putusin buat ngirim motor jadi ada gue ngirim motornya pake kalok pake kereta api kereta api logistik berapa kemaren kirim dari Surabaya ke Tangerang? harga aslinya buat motor itu Rp 1.100.000 terus gara-gara ada ISKON mungkin lagi covid jadi Rp 800.000an terus kemaren gara-gara kirim 2 motor jadi motor itu ngirimnya harganya Rp 60.000 Surabaya ke Jakarta jadi kalo gak salah kemaren ada beberapa pilihan di Jakarta ada Tanah Abang jadi negara sama Senen kita mutusin buat ngirim ke gondang dia aja karena kan Senen jadi negara-menggarai Tanah Abang itu kayaknya korodit banget jadinya kita milih di Gondang Dianya aja kayak gitu jadi berapa tadi Rp 600.000 ya? satu motor berarti itu satu motor Rp 600.000 udah include apa aja sih? udah include packing sama itu kalo mau misalkan ngirim sama Kalopita include gratis atau kalopita jadi pokoknya kalo dikasih sama Kaloknya sih ngirim motor dari Surabaya ke Jakarta tuh pokoknya aman aja lah karena kan emang packingnya itu udah disiapin sama mereka ini kita ngomongin motornya surprise aja tau pokoknya ini motor udah 3 bulan ga nyala semoga sih nanti pas di starter masih bisa nyala lah karena oh iya satu yang pasti juga kan nanti bensinnya dihabisin jadi ketika motor dikirim kereta bensinnya dikosongin kalau dia nanya kenapa sih kira-kira bensinnya dihabisin jadi emang kalo ngirim pake keralok gitu jadi kalo misalkan ada kenapa-napa bensin yang ada di motor itu ga ikut membesarkan keadaan atau kecelakaan yang terjadi misalkan keretanya kenapa-napa gitu jadi dihabisin jadi triknya kalo nanti mau ngambil siap-siapin dulu tuh apakah lo nanti bawa bensinnya jarang pake cirigen atau pake botol atau nanti tanya-tanya aja di sana mas kira-kira ada ga bensin disini karena itu bener-bener kosong jadi kalo lo mau jalanin lo harus disini dulu bensinnya kita gatau nih nanti iya bisa jalan apa engga nih semoga jadi si bensin ga nyala juga gimana nih repot nanti langsung bawa ke api gila juga jauh lu kalo di Surabaya tuh berarti deket lah ya sama Madura suka touring-touring gitu ga sih kalo di Surabaya tuh ke Madura gue udah 2 kali nih pake motor ini lewatin Suramadu kan tuh pasti pak ada tau kan Suramadu dan itu naik motornya enak banget sih apalagi di Madura tuh kan jalannya kosong tuh kan kosong, jalannya lurus terus lu bisa ngambil-ngambil top speed lah disana lah wih top speed kayak kampungnya ternyataan muslim kalo lo ke Malang itu sabi juga ga sih? pernah ga sih lo ke Malang? pake motor ini ga pernah sih tapi motor sebelumnya pernah kan gue sebelum pake ini kan ada tah pake motor yang lain tuh nah gue pernah tuh motor gue tuh guys R15 ini sebelum gue pake Vario ini gue dulu pake R15 guys hashtag pernah keren sih pernah keren jadi kalo beli sedikit lah gue jadi agak ini nih jadi agak nostalgi ya kan jadi tuh gue sebelum si Vario ini gue pake R15 jadi itu mungkin pernah dipake sama di gue juga lalu itu pake ke Malang kayak gitu emang beda guys kalo kuliah di Surabaya tuh bosen dikit madura bosen dikit malang enak kan kalo gue dulu di depok bosen dikit mana kelapa dua ya luar gonda ya gitu gitu aja emang beda sih kayak gitu hmm apa lagi nih apa lagi nah ya itu sih kalo di Surabaya tuh emang weekday nih kan kuliah itu weekend emang kemana nih kemana nih mau cari kopi yuk kopinya dimana di Malang gak gak level di Surabaya lagi ma carinya ke Malang ke Batu gitu ke Madura kalo dari Surabaya ke Malang itu ke Madura itu jalan atau jalan kayak kota gitu atau gimana tuh kalo misal ke Malang ke Malang itu ada jalan apa ya jalan Surabaya ke Malang emang jalan biasa sih emang biasa dilewatin buat lalu lalang terk juga gitu terus ntar kalian bakal lewatin lumpur Lapindo Sidoarjo juga tuh wess jadi ntar pas lewat tuh kadang ada bau-bau dari lumpur-lumpur sudah kiri gitu tuh sensasi nah itu sih Sidoarjo itu tapi gue lucu nih gue punya punya pacar punya pacar loh Sidoarjo guys jadi emang gue nanya kena lumpur gak rumah kamu gitu kan itu langsung marah kayak Sidoarjo tuh gak cuma segitu doang kali Sidoarjo tuh luas gitu emang gak segitu cuy Sidoarjo tuh ada bagi Sidoarjo yang jauh dari lumpur tuh ada gitu jadi tuh orang Jakarta tuh kalo denger Sidoarjo anjir sumpah normalnya Sidoarjo kena lumpur gak kayak gitu masa orang langsung marah tuh kayak gitu padahal emang jauh guys maksudnya emang gak segede gitu loh lumpur Lapindo kalo nanti gue pulang di mobil ada telepon-telepon bantuan itu berarti emang dari adik gue nah bensinnya abis atau emang kenapa-napa biasanya tuh kalo motor udah lama kayak nyala tuh bisa kena apa sih biasanya akinya sih aki lah ya soak gitu lah ya sebenernya bisa dicopot biasanya kalo motor-motor bebek gitu atau motor Matic biasa gitu sebenernya bisa dicopot akinya tapi gak tau sih gue susah sih cobotnya mungkin kalo ada kalian yang tau caranya cobot motor nanti nih aki ya cara cobot nih bisa tulis di komen soalnya kan kalo motor gue sih varian udah gak ada kickstarternya kalo motor lo masih ada gak sih? gak ada juga gak ada juga enak soalnya motor-motor jaman sekarang kan udah udah dilangin tuh kickstarternya kan jadinya kalo udah ngobok yaudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu sama ban-ban setau gue kalo kelamaan di ubin tuh ini ya bakal kempes gak sih? nah iya kempes di ubin soalnya dingin kan jadi itu tekanan anginnya kurang gitu kan makanya kemarin waktu gue tinggal disana di Surabaya itu gue alas yang pake bisa pake apa aja sih gue kemarin pake keset jadi depan belakang gue kasihin keset jadi ya minimal gak terlalu mengurangin tekanan ban lah langsung gak kena masuk ke ubin lah gak dingin jadi tips and trick meninggalkan motor lama itu dari copot aki terus juga jangan langsung kenain ban sama ubin bisa dikasih alas mungkin terus kalo bisa guys tinggalkan motornya jangan di tempat terbuka guys nanti balik-balik maksudnya debu di tempat terbuka kemarin juga gue ada temen ya itu ninggalin motornya lama itu udah di tempat terbuka sekalipun terus digongkar banyak tadi tikus oh iya itu bisa jadi gitu emang tikusnya aja itu pokoknya kalo tips and trick pokoknya ninggalin motor lama titipin orang aja iya titipin orang orang selalu panasin tiap pagi jagain lah pokoknya kayak gitu soalnya banyak juga guys tikus bisa di taikin bisa masuk-masuk tuh ke bagian mesin bisa dimakanin tuh dipilih botin kabel ya kan ntar kalau mencet naksun malah starter nih waduh kayak gilis hahaha macet-macet bukan jadi sedikit informasi aja rumah kita rumah kita jadi daerah tanggirang tanggirang itu mana ya deket-deket mandara lah deket mandara lah kayak gitu jadi mungkin kalo ada yang tau kita Karanjakarta gitu bakal lewat tol bandara mungkin sekitar 45 menitan sampe 1 jam nanti mungkin bakal lewat keluar di harapan kita BCA ngelantin Tanah Abang terus lewatin ke mana itu ke Bonsiri ke Bonsiri terus nanti kita belok kanan ke Gondang Mia langsung sampe lah kayak gitu dan kemungkinan juga seperti tadi gue bilang juga gak menutup kemungkinan motornya dego ini bakal jadi bike project 2.0 kayak gitu karena kan kita baru ada bike project 1.0 nih Vario kayak gitu kan jadi kemungkinan bakal jadi bike project itu semua bakal sama fesis juga untuk dokumentasiin modifikasinya informasi-informasinya pokoknya bakal jadi salah satu konten lah di channel ini insya Allah insya Allah doain juga supaya ada budgetnya terus supaya modif-modifnya lancar gitu karena kan di tengah pandemi ini kan kayak aduh eh semoga lah kita mau bikin timelapse aja ya yaudah ini karena masih lama banget mungkin setelah ini bakal timelapse aja supaya nanti kita langsung sampe tempatnya supaya nanti kita langsung bisa unboxing unboxing motornya dari kereta kita juga bakal cek kondisinya apakah masih bisa nyala atau enggak nanti kita bakal beli bensin duduk kayak gitu pokoknya ikutin terus aja nanti bakal sedikit dibahas lagi di episode satu ini mungkin berikutnya kita bakal review untuk motor itu kayak surprise nanti kita bakal unboxing motor apa langsung timelapse aja lah ya yaa okay bye bye oke guys kita udah nyampe di stasiunnya Gunang Dia kita bakal langsung ngeliat motor yang udah 3 bulan gak dinyalain pokoknya ikutin terus aja ya nah jadi platnomen yang kalian lihat copot itu itu sebenernya bukan karena pengiriman guys itu emang gua nempelnya cuma pake double tip aja jadi kayak gitu dan kayak gitu ya gitu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton